Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Farhan Farhuddin NIM Belakang 88, kelas 2 DOH Mata kuliah Arsitektur Sistem Informasi Perusahaan Di video ini saya akan mempresentasikan Macam-macam framework pada Arsitektur Enterprise Sebelumnya, Arsitektur Enterprise adalah Proses mengartikannya visi dan strategi Dari suatu bisnis menuju keperubahan yang lebih efektif Dengan cara membuat, mengkomunikasikan Dan meningkatkan kebutuhan primer dari bisnis tersebut Prinsip dan model yang mendeskripsikan Keadaan perusahaan pada masa depan Dan memastikan perusahaan tersebut Untuk berevolusi menjadi yang lebih baik Fungsi dari Arsitektur Enterprise ini Yaitu yang pertama, menjabarkan hubungan Atau kaitan antara tujuan organisasi Dengan sistem informasi dan komunikasi Yang kedua, mendukung pengembalian Keputusan investasi dari sisi perusahaan atau organisasi Yang ketiga, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi Untuk mendukung jalannya aktivitas dari organisasi atau perusahaan tersebut Sekaligus upaya mengurangi terjadinya pengulangan data Antara sistem informasi dan komunikasi Yang keempat, menggunakan kembali informasi dan komponen software yang tersedia Pemilihan solusi dan teknologi yang baru Agar bisa berjalan secara efektif Macam-macam framework pada Arsitektur Enterprise Macam-macam framework yang ada Yang pertama, TOGAF ADM atau The Open Group Arsitektur Framework Yang kedua, Zahman Framework Yang ketiga, VEAF atau Federal Enterprise Architecture Framework Yang keempat, Gartner Yang kelima, DOD Architecture Framework Yang keenam, TEAF atau Treasury Enterprise Architecture Framework TOGAF atau The Open Group Arsitektur Framework TOGAF adalah suatu kerangka kerja arsitektur perusahaan Yang memberikan pendekatan komprehensif Untuk sebuah desain, perencanaan, implementasi Dan data kelola arsitektur informasi perusahaan Framework ini dikembangkan oleh The Open Group Arsitektur Framework Pada tahun 1955 Karakteristik pada TOGAF Karakteristik yang dimiliki oleh TOGAF yaitu Satu, kerangka kerja yang bersifat open standard Yang kedua, bersifat netral Yang ketiga, diterima oleh seluruh masyarakat Yang keempat, pendekatan yang menyeluruh Yang kelima, framework perancangan arsitektur yang sering digunakan Yang keenam, yaitu mampu melakukan integrasi terhadap sistem yang berbeda-beda Pandangan TOGAF terhadap arsitektur enterprise TOGAF memandang arsitektur enterprise ke dalam empat bagian atau domain Yaitu yang pertama, bisnis arsitektur Pada bisnis arsitektur menjelaskan tentang bagaimana proses bisnis untuk memperoleh tujuan dari organisasi atau perusahaan tersebut Yang kedua, yaitu application arsitektur Pada application arsitektur ini menjelaskan dari bagaimana aplikasi tersebut dibuat dan bagaimana interaksi aplikasi tersebut dengan aplikasi lainnya Yang ketiga, yaitu data arsitektur Berisi tentang bagaimana pengembaran penyimpanan data, bagaimana data akan dikelola dan bagaimana data diakses oleh perusahaan Yang keempat, yaitu technical arsitektur Pada bagian technical arsitektur ini berisi tentang penggambaran mengenai infrastruktur hardware dan software yang mendukung aplikasi tersebut Dan bagaimana interaksinya dengan aplikasi tersebut Selanjutnya, yaitu siklus atau proses dari TOGAF Yang pertama, yaitu fase preliminari Pada fase ini memiliki tujuan untuk menganalisa kemampuan dan prinsip-prinsip yang dimiliki oleh perusahaan Pada fase ini merupakan tahapan pertama dalam perancangan arsitektur enterprise yang menggunakan framework TOGAF ADM sebagai alat bantu pengembangan Pada fase ini juga digunakan untuk meyakinkan stakeholder bahwa perancangan arsitektur enterprise pada perusahaan ini akan bermanfaat Selanjutnya, yaitu fase 1 atau Arsitektur Vision Pada fase ini berisi siklus pengembangan arsitektur yang mencakup stakeholder dan proses bisnis yang terlibat pada perusahaan Serta dilakukan identifikasi struktur organisasi, pemetaan stakeholder berserta wewenangnya dan juga gambaran sistem yang akan dikembangkan Fase 2, bisnis arsitektur Pada fase ini dilakukan identifikasi strategi yang akan dilaksanakan organisasi dan proses bisnis dari perusahaan ini Fase ini berfungsi juga untuk menggambarkan kondisi dari segi bisnis yang sedang berjalan pada perusahaan Fase 3, information system architecture Pada tahap ini akan diremuskan arsitektur sistem informasi dari perusahaan Dimana terdiri dari arsitektur data perusahaan dan arsitektur aplikasi perusahaan Data arsitektur pada fase ini berfungsi untuk menentukan entitas data existing atau utama maupun data usulan Dan memiliki artefak yang salah satunya yaitu ARD atau Entitas Relationship Diagram Aplikasi arsitektur Fase ini bertujuan untuk mengidentifikasi aplikasi yang akan digunakan untuk mengelola entitas data yang telah diidentifikasi pada fase data arsitektur Dan memberikan usulan aplikasi target terkait kebutuhan yang dibutuhkan Fase selanjutnya yaitu fase 4 atau teknologi arsitektur Pada fase ini bertujuan untuk mengidentifikasi teknologi yang akan digunakan dalam mendukung proses bisnis dan implementasi dari perusahaan ini Agar dapat berjalan sesuai yang diharapkan Fase 5 atau Opportunities and Solutions Fase ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi setiap peluang dari solusi yang akan dihasilkan pada fase sebelumnya Dan juga mengidentifikasi setiap faktor yang mempresentasikan solusi Atau saran mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu dan saran mana yang dikerjakan di akhir Fase 6 Migration and Planning Pada fase ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran bagaimana proses aplikasi perusahaan akan dilakukan dan pembagian prioritas Berdasarkan tingkat desiko, manfaat, dan beberapa faktor lainnya Fase 7 atau Implementasi Governance Pada fase ini mencakup pengawasan terhadap implementasi arsitektur yang akan digunakan Fase 8 atau Arsitektur Change Management Pada fase ini mencakup penyusunan prosedur-prosedur yang akan digunakan Untuk mengelola perubahan dari arsitektur lama menuju ke arsitektur yang baru Fase selanjutnya yaitu Requirement Management Pada fase ini memiliki tujuan untuk menyediakan proses pengelolaan kebutuhan arsitektur Atau apa saja yang dibutuhkan sepanjang fase siklus atau proses TOGAF ini Dan ini adalah contoh gambar dari siklus atau fase proses TOGAF tadi Oke, selanjutnya yaitu struktur dan komponen dari TOGAF Pada umumnya TOGAF memiliki struktur dan komponen yang menunjang TOGAF Seperti 1. Arsitektur Development Method Bagian ini adalah bagian paling penting pada TOGAF Karena memberikan gambaran secara rinci untuk menentukan sebuah arsitektur enterprise 2. Foundation Arsitektur Bagian ini merupakan bagian yang menyediakan gambaran interaksi untuk digumpulkannya arsitektur Yang memiliki keterkaitan dan juga terdapat berbagai petunjuk pada saat melakukan pergantian abstraksi 3. Resort Space Di bagian ini berisi mengenai guidelines, checklist, latar belakang informasi, dan detail material pembantu arsitektur Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan TOGAF Kelebihan dari TOGAF framework Yang pertama, sistematis Yang kedua, terfokus pada siklus implementasi dan proses Yang ketiga, area teknis arsitektur yang kaya atau banyak Yang keempat, fleksibel dan open source Yang kelima, telah digunakan secara luas Kekurangan dari TOGAF framework ini yaitu Yang pertama, tidak memiliki artefak yang dapat digunakan secara berulang Yang kedua, tidak memiliki template yang standar untuk semua domain Yang ketiga, yaitu terlalu fokus pada aspek teknologi Zahman framework Zahman framework adalah suatu kerangka kerja yang dilakukan untuk mendapatkan sebuah arsitektur perusahaan Agar arsitektur perusahaan tersebut bisa berkembang secara meluas Atau bisa juga disebut dengan suatu alat bantu yang digunakan untuk memotret arsitektur organisasi Dari berbagai macam sudut pandang dan aspek Sehingga dari penglihatan tersebut mendapatkan gambaran organisasi secara utuh Zahman framework diterbitkan oleh John Zahman pada tahun 1987 Perspektif pada Zahman framework Zahman framework memiliki enam perspektif yaitu Satu, planner atau perencana Dua, owner atau pemilik Tiga, desainer atau perancang Empat, builder atau pembangun Lima, subkontraktor Enam, pengguna Bagian-bagian Zahman framework Zahman framework ini terdiri dari dua bagian yang terdiri dari baris dan kolom Bagian kolom merupakan bagian yang mempresentasikan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang dikaitkan dengan sebuah enterprise Yang terdiri dari satu, how, dua, how, what, tiga, where, empat, who, lima, when, enam, why Selanjutnya yaitu bagian baris Bagian baris merupakan bagian yang mempresentasikan pandangan organisasi dari banyak perspektif untuk berbagai audiens yang berbeda-beda Bagian baris ini terdiri dari yang pertama yaitu eksekutif perspektif Memahami bisnis shop, bisnis scope dan dapat menyediakan view konteksual dari enterprise Yang kedua yaitu business management perspective Memahami bisnis model dan dapat menyediakan view konseptual dari enterprise Yang ketiga yaitu architect perspective Mengembangkan model sistem yang dapat membangun logical view dari enterprise Yang keempat yaitu engineer perspective Menghasilkan model teknologi yang dapat menyediakan physical view dari enterprise Yang kelima yaitu technician perspective Memahami representasi detail dari spesifik item bisnis Meskipun hal tersebut merupakan out of context view dari enterprise Yang keenam yaitu enterprise perspective Menyediakan view functioning enterprise dari perspective user Contoh employee, partner atau customer Dan ini adalah contoh siklus atau proses dari Zahman Framework Karakteristik Zahman Framework Yang pertama yaitu mengkategorikan deliverables dari enterprise arsitektur Yang kedua yaitu memiliki kegunaan enterprise arsitektur yang terbatas Yang ketiga banyak diadopsi di seluruh dunia Yang keempat perspektif view yang kurang menyeluruh Yang kelima merupakan alat untuk perencanaan Kelebihan dan kekurangan Zahman Framework Kelebihan Zahman Framework Satu merupakan platform yang netral Dua merupakan perangkat perencanaan yang powerful Tiga membantu dalam menyelesaikan problem Yang keempat Zahman Framework menggambarkan secara paralel Baik dari sisi engineering yang sudah sangat dimengerti Maupun paradigma konstruksi Kekurangan pada Zahman Framework Yang pertama yaitu tidak memiliki proses untuk tahap implementasi Yang kedua sulit untuk diimplementasikan secara keseluruhan Yang ketiga tidak memiliki contoh maupun checklist yang siap secara utuh Yang keempat luas cakupan cel-cel tidak jelas Oke cukup sekian video presentasi ini Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!